Oke, jadi sebelum memulai video ini, aku harap kalian untuk mengabaikan yang di belakang sini, jadi fokus sama aku aja Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi sama aku Vita disini Buat kalian yang baru datang di channel aku, hai kenalin aku Vita Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Oke, yes Sesuai sama judulnya, jadi hari ini aku mau bahas 2 sunscreen viral Yang pertama itu dari Madame G dan juga dari Wardah Aku mau disclaimer dulu nih ya Yang menurut aku cocok di aku, belum tentu cocok di kalian Karena setiap jenis kulit itu kan berbeda-beda dan reaksinya juga akan berbeda-beda di setiap kulit guys Anyway, ini ada anak aku di sebelah Jadi kalau misalkan ada suara dia Hmm, mohon maaf ya, jadi ini dia pelakunya ya Nah Oke, jadi aku mau tanya dulu nih sama kalian Kalian tau gak sih apa efeknya kalau gak pakai sunscreen? Efek yang paling cepetnya gitu kalau kalian gak pakai sunscreen yang pertama itu Kalau kalian berada di bawah terik sinar matahari Kalian bakal ngerasa kulit terbakar, gosong, kemerahan Nah, itu adalah salah satu efek yang pasti atau efek cepatnya karena paparan sinar matahari Efek jangka panjangnya apa sih? Kalau biasanya kan ya, wanita-wanita di umur 40 tahun ke atas tuh udah ada yang namanya tanda-tanda penuaan dini Seperti keriput, flek hitam, tuh kayak bintik-bintik hitam disini Nah, tidak memungkiri bahwa di bawah umur 40 tahun itu bisa lebih cepat terkena yang namanya tanda-tanda penuaan dini Nah, caranya mencegahnya untuk Apa ya? Mencegah untuk tidak cepat tumbuhnya atau timbulnya tanda-tanda penuaan dini Seperti flek hitam, keriput, dan kulit kendor Terus elastisitas kulitnya menurun Jadi, salah satunya adalah pakai sunscreen tiap hari Nah, pakai sunscreennya juga kalian tuh harus tepat ya Jadi, pakai sunscreennya tuh dengan benar dan baik Nggak cuma pakai, ah, udahlah, udah pakai sunscreen pasti benar Nggak, jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam memakai sunscreen Oke, guys Aku nggak bahas itu dulu, jadi hari ini kita kembali ke topik Aku akan bahas dua sunscreen ini Nah, masing-masing sunscreen ini udah pernah aku review Kalian tinggal cek aja reviewnya di video aku Dan sekarang aku bakalan pakai satu persatu dari sunscreen ini Yang sebelah kanan aku bakalan pakai Wardah UV Seal Terus juga yang sebelah kiri aku pakai Madam G Kita akan coba keduanya di sebelah sini dan sebelah sini Let's go! Pakai sunscreen itu kan dua jari Jadi, satu jari aku bakalan pakai yang di sebelah sini Dan satu jari Wardah aku pakai di sini Aku mau pakai yang si Madam G dulu Biar nggak ngedempul Making itu sedikit-sedikit aja Si sunscreen Madam G ini lebih mudah di-blend No white case, ringan dan nggak perih di mata Buat kalian nih, jangan lupa inget-inget ya Minimal pakai sunscreen 30 menit sebelum keluar rumah Dan jangan lupa untuk reapply sunscreen 2-3 jam sekali Oke, yang Madam G udah selesai Selanjutnya aku bakalan pakai yang Wardah Oke, pakai yang Wardah Iya, biarin sayang Aku bakalan hati-hati banget di area mata Kenapa? Karena sunscreen Wardah ini cukup perih Kalau kena sekitar di area mata Jadi bener-bener kalian tuh makanya harus hati-hati banget di area mata ya guys Perbedaan di ketika di aplikasikan di kulit wajah itu Kalau si Wardah itu lebih apa ya? Aku bilang lebih pekat ya Lebih kental gitu Atasnya jadi agak lebih susah buat di-blendnya Ketimbang si Madam G ini Kalau Madam G ini tuh gampang banget buat di-blend Terus cepet banget ngeresap di kulit Dan untuk white case-nya kayaknya dia nggak terlalu white case Sedangkan kalau yang Wardah ini dia agak white case Terus lebih minyakan ya menurut aku ya Tapi sekali lagi ya guys Ini tuh hasilnya bakalan berbeda-beda di setiap kulit Atau jenis kulit masing-masing Nah, ini dia Kayak lumayan agak susah buat di-blend Tapi cepet meresap juga Kalian bisa lihat bedanya nggak sih? Oke, kalian bisa lihat kasih perbedaannya Yang ini tuh Wardah Sedangkan yang ini tuh Madam G Nah, lihat nih Kalau misalkan dilihat dari secara detail Yang Wardah itu lebih berminyak ketimbang si Madam G ini Dan kalau aku ngerasanya di kulit itu Si Wardah itu lebih berat daripada si Madam G ini Pokoknya kalau Madam G itu menurut aku dia tuh ringan banget dipakai Terus paling penting yang aku suka Si Madam G ini tuh di area mata itu Dia tuh nggak bikin perih Sedangkan kalau si Wardah Dia tuh kalau sampai terkena di area mata Lumayan bikin perih Apalagi kalau terkena sinar matahari Ini kita langsung kan kayak keringetan gitu Terus kayak uapnya itu Lumayan bisa bikin perih di mata Buat aku Kedua sunscreen itu dia nggak kepiling gitu Jadi kalau misalkan dipakai di atas makeup Menurutku dia nggak Di atas makeup kok dibawa makeup sih namanya Pokoknya dia tuh nggak kepiling gitu deh Cuma lama-kelamaan Kalau si Wardah ini dia kayak makin bikin lebih berminyak Ketimbang si Madam G ini Karena aku udah pake dua-duanya Oke jadi gimana menurut aku aku tuh lebih suka yang mana Si Madam G atau si Wardah Ini nih ya menurut dampak di kulit aku Kalau untuk dampak di kulit aku lebih suka si Wardah Walaupun dia agak berat Terus bikin mata juga perih Tapi si Wardah ini tidak terlalu menyumbat pori-pori aku guys Jadi dia tuh nggak bikin kulit aku komedoan Nah sedangkan kalau si Madam G ini Dia tuh cukup menyumbat pori-pori Jadi kayak bikin komedo aku lebih menumpuk gitu Terus kalau misalkan aku nggak ekspoliasi nih Itu bisa bikin cepat kulit aku beruntusan Tapi keduanya aku suka Tapi kalau misalkan kita harus milih Untuk aku pake keluar Kayaknya aku pakenya si Wardah Maaf ya Madam G Karena aku tuh lebih agak-agak susah untuk mengembalikan beruntusan Jadi aku lebih baik mengambil yang Nggak apa-apa gitu Di muka agak lengket terus perih Tapi nggak bikin kulit aku komedoan Terus juga beruntusan Oh ya teman-teman tipsnya nih Kalau kalian udah pake sunscreen setiap hari Jangan lupa untuk lakukan ekspoliasi ya guys Minimal 2 kali seminggu itu ekspoliasinya di malam hari Nah, 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 nah Gimana? Kalau kalian lebih suka Madam G atau Wardah? Ayo, kalian lebih suka Madam G atau suka Wardah? Oke, jadi segitu dulu review si Wardah dan juga si Madam G ini Kalau kalian mau cek review lengkapnya dari masing-masing sunscreen Aku udah bikin reviewnya di video yang terpisah Kalian tinggal cek aja Videonya di channel aku Atau aku bakalan taruh linknya disini Disini nih Atau di description box Kalian tinggal klik aja linknya Dan jangan lupa untuk nonton ya Jadi segitu dulu video dari aku Semoga video aku bermanfaat Kalau ada yang mau ditanyaan Nanti kalau ada yang mau ditanyakan seputar sunscreen Kalian tinggal komen aja di bawahnya Aku bakalan jawab sesuai dengan pengetahuan aku guys Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya Jangan lupa untuk like video ini Subscribe yang belum subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Biar kalian dapat notifikasi terbaru dari video aku Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video ini Dadah Kiss bye Wah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya